Hai semuanya welcome back to my channel balik lagi dengan aku Steffi Santa so in today's video aku akan ngebahas soal salah satu resolusi aku di tahun 2020 yaitu untuk ngilangin kulit belang aku walaupun sebenarnya resolusi itu biasanya kalau aku sendiri rata-rata cuma ada di pikiran nggak begitu diterapin banget tapi aku yakin tahun 2020 ini akan berbeda resolusi aku pasti akan tercapai so ya kalau kalian perhatiin sebenarnya kulit langan aku itu enggak sama rata agak belang-belang gitu apalagi kalau dibandingin dengan kulit paha aku which is bedanya jauh banget dan selama beberapa tahun terakhir ini aku emang nggak begitu peduli sama body care aku cuman sekadar yang penting bersih aja tapi tahun 2020 ini beda aku akan berusaha sebisa mungkin supaya meminimalisir kebelangan kulit aku ini tapi sebagai disclaimer aku mau kasih tau di sini kalau semua warna kulit itu bagus apa adanya indah apa adanya bukan berarti yang putih lebih cantik daripada yang lebih gelap enggak sebenarnya ini lebih ke preferensi aja sama hal yang kayak orang pengen bikin kulitnya lebih ten nah kalau aku mungkin preferensinya adalah untuk lebih memutihkan kulitku karena basic kulitku adalah putih dan aku pengen membalikan mengembalikan kulitku biar sama rata level keputihannya gitu kalau aku ngomongin soal body care aku sebenarnya tipe yang males ribet apalagi karena aku anaknya pemalas ya pemalas oke jadi daripada kita nggak mulai-mulai gitu kita mumpung ada yang praktis kita langsung pakai aja gitu ya kan so aku mau kasih tau kalian rangkaian perawatan body care dari scarlet whitening so ya this is it ini bentukannya ada body lotion ada shower scrub dan juga ada body scrubnya jadi aku akan mencoba serangkaian ini lengkap semuanya karena aku tahu efek-efeknya udah kelihatan di review-review yang ada dan semoga cocok dengan aku nah sebenarnya tujuan aku kan pengen ngerekomenin kalian tapi aku sendiri kan harus nyobain dan aku juga harus tau kalian kenapa aku merekomendasikan produk ini so ya di sini dikatakan kalau si produk-produk scarlet whitening ini mengandung vitamin E dan glutathione buat kalian belum tahu glutathione itu biasa disebut dengan gluta adalah sebuah jenis antioksidan gitu guys sebenarnya glutathione ini udah ada di badan setiap makhluk hidup termasuk kita manusia cuman seiring bertambahnya umur kita sih kadarnya ini semakin berkurang nah kita bisa nambahin kadar gluta ini dari luar gitu kalau dulu sih si gluta ini dipakai sebagai semacam suplemen dimakan gitu untuk orang-orang yang sakit sih yang butuh daya imunnya biar kembali sukuat lagi gitu tapi seiring berjalannya waktu si gluta ini dipakai juga untuk produk-produk body care salah satunya adalah kayak lotion body scrub body shower gel gitu-gitu deh buat kalian yang belum tahu apa sih manfaat si gluta ini sampai-sampai dipakai di produk-produk body care jadi gluta ini punya manfaat untuk mencerahkan kulit selain dari segi mencerahkan kulit dia juga bisa membantu kita melindungi kita dari radikal bebas karena dia kan antioksidan ya guys dan dia juga bisa meningkatkan kelembaban tubuh juga bikin kulit jadi semakin elastis jadi bagus banget buat kulit kulit jadi lebih sehat dan kuat dan juga glowing dengan glutation nah kalau itu vitamin E vitamin E juga sama mirip-mirip fungsi dengan glutation ini gluta vitamin E juga sifatnya itu mengandung antioksidan yang bagus buat kulit sama rambut kita nah sebenernya kalau buat rambut itu bisa membantu sirkulasi darah melancarkan peredaran darah kita jadi rambut tuh lebih kuat dan gak gampang rontok tapi itu another story ya guys cerita lain nanti kita akan bahas mungkin kapan-kapan lah karena dia antioksidan sudah pasti dia bisa melindungi kulit kita dari sinar UV juga dari radikal-radikal bebas juga dan dia juga sama ya bisa meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit dan yang bagusnya lagi vitamin E ini bisa mengurangi peradangan kulit karena dia sifatnya bisa meregenerasi kulit dan dia juga bisa membantu membentukkan kolagen kulit kita jadi jadi aku akan kasih tau kalian step by step penggunaannya di setiap orang itu pengaplikasinya beda-beda dan ini aku akan ngasih tahu yang cocok buat aku kalau misalnya kalian ada step yang berbeda ya udah gitu kan kalau mau coba style aku boleh kalau aku untuk yang pertama biasanya aku bersihin dulu badan dengan sabun tapi di sini aku ganti sabunnya dengan si eh shower scrub di sini kalau kalian lihat aku dapat dua varian shower scrubnya yaitu mango dan cucumber di sini kalau kalian perhatiin aku suka banget botolnya itu enggak gede banget jika pun mau dibawa buat traveling juga masih bisa enggak yang bikin berat dan juga ini dari plastik jadi ya kalau misalnya kayak aku tipe yang suka ngejatuhin barang gitu ya tangannya suka licin ini nggak akan pecah gitu guys jadi kita nggak rugi ya beli kayak gini gitu dan kalau dari sikit tekstur aku suka teksturnya yang gel dan I think it's fun ya tekstur gel tuh kayak lebay terus di dalamnya tuh ada bintik-bintik halus jadi lumayan lah ya sebagai opening pink egg gitu untuk biar bersihnya polo banget gitu dan ini wanginya aku suka banget favorit lah ya lumayan bikin mandinya jadi semangat gitu ya karena kita biasanya males mandi gitu next up aku akan pakai si body scrubnya nah kalau kalian perhatiin tekstur body scrubnya ini begitu dibuka aku punya dua sebenarnya guys aku kasih lihat yang udah aku buka aja wave so kalau kalian perhatiin butirannya itu halus banget nggak gede banget karena aku biasanya suka kayak sakit banget kalau pakai body scrub yang biasa tapi yang ini beda body scrubnya nggak bikin kulit aku sakit karena digosok tapi emang setiap kali pakai body scrub aku saranin buat kalian jangan menggosok terlalu kencang jangan terlalu bersemangat ya guys karena emang itu bakal merusak kulit kalau soal wangi nggak usah diraguin lagi Scarlet whitening itu semua produknya wanginya aku banget aku suka banget bikin tenang bikin semangat juga untuk mandi nah kalau aku biasanya pakai body scrubnya ini seminggu 2-3 kali aja jangan keseringan jangan setiap hari karena itu akan mengikis kulit kalian dan justru bikin malah jadi kulitnya jadi kering gitu so ya step terakhir adalah memakai body lesionnya disini ada dua varian romansa dan fantasia ini dua-duanya body lesionnya untuk memutihkan dan wanginya sama-sama enak fantasia dan romansa dan walaupun si fantasia ini lebih hijau warnanya tapi setelah dipakai dia terlihat mempunyai efek yang sama dengan si romansa jadi sama-sama kelihatan putih kok dari segi tekstur juga enak nggak lengket ketika dipakai jadi ya udah emang dia langsung menjalankan fungsinya langsung meresap ke dalam tubuh eh ke dalam kulit so aku suka banget aku sendiri udah sempat pakai body lesionnya sebulan yang lalu tapi emang gak rutin jadi mulai tahun 2020 ini aku akan mencoba rutin so ya jadi aku akan mencoba memakai si Scarlet whitening ini serangkaian produknya lengkap dari hari ini sampai seminggu ke depan kalian akan lihat tapi aku akan memakainya di tangan kiriku aja jadi supaya kalian bisa melihat perbedaannya gitu tangan kiri dan kanan gitu kalau di foto rasanya kayak kurang gitu kelihatan ya hopefully di video ini akan terlihat sedikit lah perbedaannya ya antara tangan kiri dan tangan kanan gitu Hai guys jadi ini udah seminggu dari terakhir kali aku syuting dan aku udah nyobain serangkaian produk Scarlet whitening dan disini sebelum aku pergi aku akan ngasih lihat kalian sekali lagi pemakaiannya dan perbedaan hasilnya di tangan kiri dan tangan kanan selama ini aku pakainya di tangan kiri aja Emang seniat itu supaya kalian bisa ngelihat hasilnya secara nyata aku pakai dikit aja dulu ya biar kalian lihat hasilnya tuh langsung kelihatan ya langsung putih banget enggak banget sih langsung putih nah ini guys aku kasih lihat lebih dekat lagi nih kalau diperhatiin tangan aku yang ini lebih cerah dibanding tangan aku yang sebelah kanan beda banget jadi aku harus extra effort buat yang ini semoga bisa terkejar ya warnanya bisa sama jadi katanya tuh hasilnya beda-beda untuk semua orang ada yang dalam dua bulan udah langsung kelihatan hasilnya langsung cerah ada yang lebih dari dua bulan lebih lama lagi mungkin jadi emang tergantung ketekunan kita dalam memakai produknya dan juga konsistensi kita gitu dan kulit orang kan beda-beda ya guys kalau untuk body lotionnya menurut aku itu kurang melembabkan aku sendiri tipe orang yang kulitnya itu kalau nggak pakai lotion dikit udah langsung kering ya langsung kering jadi sebelum pakai body lotion dari Scarlet whitening aku pakai dulu body lotion yang khusus untuk melembabkan karena si Scarlet ini kan emang fungsi utamanya adalah untuk mencerahkan jadi nggak papa di combine asal si body lotion yang melembabkan itu sama sekali nggak ada efek mencerahkannya jadi emang khusus untuk moisturize gitu and that's it for today's video I hope you guys enjoy it dan semoga video ini bisa memberi insight buat kalian yang ingin menghilangkan kulit belang ataupun ingin mencerahkan kulit kalau ngilangin cowok kulit belang belum tahu caranya semoga kedepan kita segera tahu dan buat kalian yang mencari produk pemutih aku saranin untuk berhati-hati karena belum tentu semua produk pemutih itu aman carilah yang punya sertifikat BPOM seperti si produk Scarlet whitening ini that's why aku berani rekomendasiin produk ini buat kalian sudah teruji secara klinis guys dijamin aman sentosa damai sejahtera so ya don't forget to subscribe if you have not already dan see you on the next one, bye! bye!